Hai guys, welcome back to Mazeway Jadi hari ini aku tuh pengen cat rambut lagi Jadi kan beberapa bulan lalu aku baru bikin cat rambut yang pake list Terus habis itu kayak sekitar setahun lalu Aku juga nyobain cat rambut yang Missy Ensign yang Hello Bubble Sekarang aku bakal nyobain yang Hello Cream Nah aku pilihnya itu yang warna Nude Brown Dan kenapa dua box? Karena yang aku tau tuh dia tuh lebih sedikit katanya Jadi kalo misalnya rambutnya agak tebel lebih mending pake dua box Nah karena rambutku cukup tebel aku bakal pake dua box Disini tuh bakal keliatan sebenernya Rambut aku yang luar karena kemarin aku pike bu gitu Untuk rambut yang belum di bleach kalian bisa liat rambut yang bagian luar Dan kalo misalnya udah di bleach kalian bisa liat yang bagian dalam Jadi kalo yang ini tuh emang agak coklat Karena terakhir kali kan aku nuncat pake list Kalo yang ini tuh udah aku bleach kemarin Jadi kita langsung aja liat Nah ini boxnya tuh kayak gini Dan itu di belakangnya itu ada warna-warnanya Jadi kalo Hello Cream itu warnanya emang sedikit Dia ada enam warna sebenernya Dia tuh sesuai undertone gitu loh Jadi kalo misalnya undertone-nya cool Mereka tuh nyaranin tiga warna ini Terus kalo misalnya undertone-nya natural Mereka nyaranin yang aku pake sekarang Dan ini buat yang warnanya warm Nah aku hari ini tuh yang ambilnya neutral kan Kita langsung buka aja Di dalemnya itu ada kayak sisir gitu Jadi nanti dipakein ke tempatnya Terus abis itu ini ada tempatnya Opsiden 02 Terus abis itu ada colorannya H01 Terus ada petunjuknya gitu Dan di dalemnya ada yang biar baju kita gak kotor gitu Kayak napkinnya Dan ada bibnya gitu Dan ada sarung tangannya juga Ini petunjuknya Nanti kita bakal liat lagi petunjuknya gimana Dia petunjuknya Cuman bahasa Korea Dan soal caution-nya Dia baru ada bahasa Inggris Jadi bahasa Inggris itu cuman di caution-nya doang Terus abis itu di dalemnya juga ada Ini ada wrapping ampulnya Dan di terakhir ada Salon Plus Clinic Treatment Jadi ini buat yang sekalian keramas gitu Oke jadi aku udah liat petunjuknya Pertama kita buka dulu ini Yang 02 Untuk baunya Emang bau-baunya mirip-mirip buah-buahan gitu Gak terlalu bau cat rambut banget Terus kita buka colorannya Bukanya tuh diputar gitu Terus nanti kebuka Warnanya kayak gini Langsung dimasukin aja Kedalam botolnya Bedanya sama yang Hello Bubble Ini tuh kalo dituang Dalemnya tuh kayak krim gitu Liat deh Kayak krim gitu Kalo yang Hello Bubble kemarin Itu dalamnya tuh cair Jadi gampang banget buat mindah Kok ini agak lebih kental Nah terus abis itu Dia juga seru nyampurin wrapping ampulnya Yang ada pusan 03 Dicampurin ke yang tadi Kalo yang ramping ampulnya Ini bener-bener cair banget Kayak air putih gitu Baunya Ya bener-bener kayak bau-buahan gitu Gak terlalu bau macem-macem Terus abis itu kita tutup Dan kita langsung kosok aja Jangan tutup pake yang sisir ya Tutupnya tuh pake yang kayak gini Biar gak keluar-keluar Terus bedanya Kalo Hello Bubble kok gak boleh kita giniin kan Karena nanti bisa jadi bubble-bubble Kalo ini Boleh kayak gini Biar krimnya tuh Lebih mencampur rata gitu loh Kalo misalnya gak terlalu Dipocok Nanti krimnya gak bakal terlalu Kecampur rata Sama yang lo dua Aku mau aku pake aja Bibnya Biar gak kotor baju aku Oke Jadi aku udah pake bibnya Terus tinggal aku ganti Ininya tuh Sama yang sisir Karena rambut aku yang bagian bawah ini Udah kebleach Jadi aku bakal Ngewarnainnya Kurang lebih ntar Jadi aku bakal ngewarnain rambut aku Yang belum di-bleach dulu Jadi aku bagi dulu Sekira-kiranya aku aja Jadi kurang lebih aja gitu Terus Aku Kuncir yang bagian bawah Aku jedai dulu Sekarang aku bakal warnainnya ini dulu Aku pasang sisirnya Aku pake sarung tangannya dulu Oke sekarang aku bakal Cet rambutnya Jadi pencet dikit aja Udah langsung keluar Terus aku bakal warnain Dari bagian atas juga Karena akar aku Banyak-banyak yang tumbuh Kalian bisa liat gak sih tuh Keluar kayak gitu Teksturnya Just liat cukup gampang juga Buat dipake Cuman emang gak segampang hellobubble ya Kalau hellobubble tuh lebih kayak Bisa sembarangan aja Ini kita harus liat Sisirnya gitu loh Keluar apa enggak Terus baru diratain Jujur emang lebih susah sih Ini daripada yang hellobubble Tapi pelan-pelan Lumayan sih Pelan-pelan aja Yang penting Semua bagian rambut Kena cat Sampai Ke akar-akarnya Eh bener sih Aku beli dua Karena ini baru aku pake segini aja Udah tinggal sisa setengah Dan kayak dalam-dalamnya aku tuh Belum terlalu penang Cat rambutnya Oke Jadi ini baru setengah Tapi udah habis satu Sampai untuk aku beli dua Sekarang baru kebukin Jadi cat rambutnya udah Sekarang aku mau bungkus dulu Dan bakal aku diemin Antara 30 sampai Antara 30 sampai 60 menit Biar warnanya turun Keluar gitu Oke jadi kita diemin dulu Selamat 30 sampai 60 menit lagi Jadi ini rambutnya Begitu aku udah style Jadi ini aku curl dikit Jadi kayak gini Rambutnya Dan menurut aku Cat rambut ini tuh sama Kayak yang hellobubble Jadi hellocream itu Teksturnya Emang beda teksturnya Jadi kalo hellocream itu Lebih creamy Dan hellobubble itu Kayak cair Nanti dia berubah jadi bubble Tapi menurut aku Formulanya Itu tuh mirip-mirip Karena dia tuh Nggak bikin rambut aku Jadi kering gitu loh Karena wangi-wanginya pun sama Karena wangi-wangi buah Kayak gitu Jadi kalo disuruh bandingin Mendingan hellobubble Atau hellocream Sebenernya ada plus minusnya Masing-masing Kalo hellobubble Menurut aku tuh cocok banget Buat yang mau simple Gampang Karena pakenya itu Cuman kayak keramas Nah kalo hellocream ini Mungkin untuk yang lebih punya banyak waktu Tapi pengen rambutnya tuh Bener-bener detail warnanya Karena tuh disisirnya Yang membuat Bisa sampe akar-akarnya pun Merata warnanya dengan gampang Kalo aku secara pribadi Aku tuh suka banget Yang hellocream Bener-bener sampe akar-akarnya pun Warnanya merata dengan gampang Padahal kan akar aku Warna lebih gelap Tapi kemungkinan Untuk warnanya berbeda Atau misalnya kayak agak blank gitu Tuh enggak gitu loh Dan kalo kalian liat hasilnya Bener-bener merata banget sih warnanya Dan yang aku suka Karena aku kemampi kebu Warnanya tuh jadi kayak gini Pas di-stylin makin bagus Karena warnanya kayak ashy gitu Jadi lucu banget Oke segitu aja video kali ini Buat kalian yang mau tanya-tanya Bisa langsung tulis aja pertanyaan kalian di komen box Dan buat yang belum subscribe Please do subscribe And like video ini juga ya Dan buat yang belum nonton video apa yang lain Kalian bisa langsung klik aja Di sini See you in my next video Bye bye